Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Menjang. Mbenjang. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Kados Pundi. Lagi? Kaidos Pundi. kados pundi betul betul di indonesia udah 4 tahun kalo saya tanya apa yang anda tidak suka di indonesia macet mungkin oh ya mungkin macet mungkin sudah terbiasa macet sudah terbiasa jadi udah gak masalah kalau macet ya apa yang anda tidak suka i can't really think of anything i don't like i can think of more ada lebih banyak yang saya suka ada lebih banyak yang ada suka makan macet aja udah kebiasa anyway i have a food from indonesia oh food from indonesia jadi kita mau kulineran terus kita mau tanya ini apa nah sebelum kamu makan ini harus ditebak dulu ini apaan oke ini adalah makanan favorit dari indonesia jadi makanan-makanan yang terkenal di indonesia oke so let's start with this you know what is this i don't know the name but have you eat this i think so ini kue ya kue pandan kue pandan namanya belum tapi udah pernah makan iya sudah udah pernah makan oke ini namanya klepon 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 oke itu bahasa jawa bahasa jawa tapi udah pernah makan ya ya oke kalau misalnya yang ini apa yang ini itu tahu betul tahu tapi ada tahunya bukan sembarang tahu saya belum is ini oh is this soup soto ya ya ada 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 soupnya soto apa belum pernah mungkin itu saya it supposedly spicy spicy oke oke jadi namanya adalah tahu gejerot tahu gejerot oke belum pernah di gejerot gejerot di gejerot itu ditumbuk oke oke jadi mereka melakukan itu dengan chili dan saus jadi pedas? sedikit sedikit pedas coba? ya 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 dengan tofu saya rasa bagus dengan coba itu bagus kamu mungkin menyukainya hmm enak 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 oke itu tahu gejerot now i have this this is very popular harusnya tahu ya hmm kalau di amerika mungkin fish cake oh right fish cake yes tapi belum saya belum tahu kalau di indonesia namanya pempek 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 jadi pempek palembang actually kayaknya rasanya a little bit same tuanya juga tapi dia kayak fish cake so you need to try that try that yes oke saya belum pernah coba ini saya ngiler anda makan sendirian ya ya bagus juga bagus enak 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 lah dia gratis makan gue ngerti doang mana kagak enak tapi kalau saya compare in indonesian food and food di amerika Heather pilih mana sedikit sulit tapi umumnya makanan indonesia kenapa karena lebih gurih lebih pedas lebih pedas lebih flavorful mungkin ya ya lebih flavor karena saya juga kalau misalnya keluar negeri dan sebagainya sulit adalah bawa sambal ya oh ya disana gak ada sambal disana gak ada sambalnya kecup itu mostly laos tomato saus bukan yang sama it's not the same iya disini semuanya pakai sambal saya merendukan ya tapi berarti udah bisa makan sambal dong apa di indonesia udah bisa makan sambal oh ya udah udah banyak karena macam-macam karena macam-macam rendang pun sebenarnya udah pedas oke nah kita bicara tentang lebaran oke sekarang kan nanti lebaran ada di indonesia tadi berarti ya ya oke gimana ngerayain lebarannya kalau di indonesia well untuk saya saya sangat suka waktu lebaran sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari raya idul fitri kepada semua penonton hitam putih terima kasih mohon maaf lahir udah matiin dan untuk saya untuk saya waktu lebaran sangat penting untuk sebagai waktu dimana keluarga dan teman-teman bisa berkumpul dan merayakan hari raya idul fitri so that time of togetherness is very important and really wonderful dan waktu mudik juga waktu mudik pulang kampung pulang kampung Heather sendiri gimana pulang kampung Thanksgiving maybe ya sedikit seperti saya pikir hampir yang sama itu Thanksgiving di Amerika Serikat tapi juga ada umat Islam di Amerika Serikat yang juga merayakan hari raya lebaran idul fitri dan well so saya saya orang katolik dan di gereja katolik saya di Amerika Serikat setiap Ramadan mereka menyalarkan buka puasa untuk umat Islam di di daerah itu so untuk sharing fellowship antara agama antara agama karena apalagi Indonesia Indonesia ini dasarnya adalah Pancasila kita mengakui adanya enam perbedaan agama dan sebagainya jadi tidak ada perbedaan diantara semuanya yang pasti cuma satu ketuhanan yang maha esra dan saya pikir itu adalah hal yang bagus dan hanya di Indonesia ada kesamaan antara kebebasan agama kebebasan beragama dan sebagainya oke Heather terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Kamu belum mencoba kelepon ini. Oh, ya. Kamu ingin saya mencoba? Ya, sedikit. Sedikit. Karena saya ingin bertanya. Yang mana yang saya suka terbaik. Baiklah. Lucu kan, kalau boleh makan kelepon itu... ...sweet, kan? Ya, sangat sweet. Karena kek. Kue. Jadi, saya pikir... Tahu gejerot. Tahu gejerot. Tahu gejerot. Tahu gejerot. Tahu gejerot. Berarti... Berarti, Heather di Indonesia enak ya. Kenapa enak? Karena pilihan makanannya yang purah. Yang paling murah. Jadi, gampang irit makanan yang murah. Oke. Heather, thank you again. Terima kasih banyak. Thank you very much. I see you again. Baiklah, jangan mana-mana. Karena nanti abis ini... ...saya punya teman-teman bule yang masih banyak... ...akan datang ke hitam putih. Jadi, jangan mana-mana tetap di hitam putih. Sekarang, saya bilang, bolehkah saya menulis aapnya suatu hari? Lagi-erah. Sejuang. Sudah tentu. Kami berada. Ini waktu. Kami berada di sana. Tahu gejirot.